yang lucu gini waktunya di pertanian di Bogor di PB itu enggak ada masalah orang tua support Wah kamu harus segala macam ABC tapi ketika kita terjun di pertanian ternyata ada masalah Gimana masalahnya kan akhirnya enggak ini ya enggak konsisten juga Nah ini ada cerita menarik maksudnya dibanding waktu saya di Indonesia setelah belangkat saya juga ke Amerika sana jadi ada banyak banget hal yang timpang lah dalam artian berhubung saya juga jurusan pertanian waktu itu jadi di Amerika itu dia food waste-nya sangat kecil sekali dalam artian semua mereka tanam dalam jumlah besar dan hampir enggak ada food waste kita lihat produk di pasaran juga jadi setiap market itu dia punya produk olahannya sendiri dalam bentuk sambal atau dalam bentuk jus atau dalam bentuk buah frozen atau apapun justru saya di Indonesia sendiri saya belum pernah lihat apalagi dari Bali itu ada kita mani orang jus saya belum pernah lihat waktu itu jadi dalam artian kita industri sedikit loh tapi kita punya potensi yang kaya dalam sumber daya alam khususnya itu buah nah dari sana saya lihat gimana sih sebenarnya si buah non musim ini apalagi buah tropical fruit itu kebanyakan itu adalah buah yang bermusim jadi kadang ada peak season ada high season nya dari sana kita ambil bahwa gimana sih cara meningkatkan daya tahan dari si buah dengan perda awal itu masih sari lemon dilakukan karena sari lemon itu lemon paling banyak itu impor lemon lokal kurang laku di pasaran karena di peras kulitnya tidak terlalu bagus akhirnya kita main di sari lemon olahan setelah kita bentuk olahan orang-orang tetap beli dong tetap beli di sari lemon dia enggak melakukan kulitnya nih mulus atau enggak sih tapi dia terbeli karena manfaat dan juga rasanya sama nah untungnya waktu itu kita mulai itu 2019 2019 Iya kalau dibilang saat dari nol nggak nol-nol banget kerasa sempat kuliah kan berarti nol-nol adalah ilmunya tapi kalau untuk dari segi modal dan juga start awal itu masih di belakang rumah dan juga dari mungkin 10 atau 20 kilo lemon waktu itu sebelum covid kita jalan kita merah sendiri dan segala macam kita kasih tau ke temen-temen masih kita enggak tahu ilmu marketing orang tua juga enggak ada yang berbisnis petes atau swasta jadi kita cari form sendiri akhirnya waktu itu kena covid nah waktu covid ini cenderung ada peningkatan awal covid karena orang-orang butuh vitamin C waktu itu aku perlu sari lemon aku perlu vitamin C untuk antibody akhirnya semua pakai sari lemon tapi seiring 2020-20 akhir itu kan mulai agak drop tuh karena orang-orang udah mulai nggak percaya covid dong Pak aku udah aku udah nggak peduli nih ya covid atau enggak aku udah nggak perlu vitamin C lagi gitu nah terus mulai aku harus riset produk dalam artian food industry ini kita kemana sih gitu karena fokus di buah kita buat dong selain buah lemon apa jadi dari awal start sampai sekarang balik food tuh walaupun covid atau nggak covid itu terus grafiknya naik gitu walaupun ada pelan ada tingginya tapi sederhana naik karena apa dan terus berinovasi lah ada rasa berat apalagi saat covid itu mungkin laku sebox dua box namanya juga start di awal itu saya cuman mulai sendiri dan sekarang selesai covid B2B buka adalah matian horeka hotel restoran cafe buka retail dan buka semua itu mungkin penyualan kita satu bulan itu bisa 20-30 ton buah kalau untuk fruit untuk buah kebanyakan impor bisa dibilang balik food industry salah satu pionirnya juga di Bali untuk frozen fruit untuk yang sudah terbrand ya mungkin orang-orang sudah ada yang bikin atau apa cuman belum besar mungkin balik food industry sejauh ini saingan masih masih agak jarang paling semangat impor atau beberapa dari luar juga udah mulai ada beberapa brand sih itu jadi produk impor itu kita ada beberapa yang bisa kita tanaman enggak contoh blueberry blueberry itu kan sulit banget ya blueberry itu sulit banget karena dia perlu 4 musim dia perlu ada winter dulu baru dia baru apa spring baru bulan berbunga baru panen kalau kita menyiasati blueberry kita nggak bisa kita jual lebih blueberry tapi kalau mix beri dan ras beri sudah bisa tanam jadi kita ada beberapa mitra tani di Jawa Barat Jawa Barat Bali ada Jawa Timur ada jadi untuk memproduksi mix beri tanpa blueberry ya kita ganti dengan beberapa murbe raspberry lokal dan juga strawberry itu kita bisa bikin mix beri itu bisa menekan impor bukan berarti impor nggak bagus ya kita disclaimer dulu tapi kalau bisa meningkatkan pertanian pertanian dari Indonesia kenapa enggak dulu barang tuh mix beri seras beri itu rata impor strawberry pun diimpor gila kan masuk strawberry impor maksudnya apakah kita nggak bisa rata kita bisa tapi pasaran kurang lebar nggak ada orang di hilir yang bisa mendistribusikan dan juga memproduksi itu jadi ketika nggak ada kita bisa mendistribusikan produk lokal dulu jadi lokal ini akhirnya mulai naik sekarang walaupun banyak ada pemain baru tuh nggak papa karena dalam artian yang penting perlu lokalnya terserap kok di angkatan kita ya Bia Nga kan nggak ada yang keren ya Tani ya terima kasih Terima kasih.